Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan keadaan sehat pula kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Irlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 6 Khususnya untuk memuatan pelajaran matematika Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di bab 4 Tentang bangun ruang dan kita sudah sampai di latihan ulangan bab 4 yang paket 1 Kemarin sudah kita bahas ya untuk soal paket 1 yang bagian A Latihan ulangan bab 4 paket 1 yang bagian A Pilihan ganda ya soalnya Nomor 1 sampai dengan D8 ya Dan kali ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal berikutnya Masih di bagian A Yang nomor selanjutnya yaitu nomor 9 ya Oke langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini yaitu yang nomor 9 Oke bisa kita perhatikan disini ya Sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari alas 14 cm Dan volume kerucut tersebut adalah 9.856 cm3 Tinggi kerucut tersebut adalah Nah ini yang ditanyakan adalah tinggi Jadi diketahui panjang jari-jari alasnya 14 cm Dan volumenya 9.856 cm3 Kita diminta untuk mencari tinggi dari kerucut Oke disini sudah coba saya tuliskan penjelasannya untuk soal nomor 9 Oke mari kita simak penjelasan untuk soal nomor 9 sebagai berikut ya Jadi ini tadi kerucut ya Memiliki R atau panjang jari-jari 14 cm Dan volumenya adalah 9.856 cm3 Ditanyakan berapakah tinggi kerucut Oke untuk tinggi kerucut Kita harus tahu dulu rumus untuk mencari volume kerucut Rumus untuk mencari volume kerucut adalah 1 per 3 PR kuadrat dikalikan dengan tinggi Atau 1 per 3 Kalikan luas alas Kalikan tinggi Karena alasnya berbentuk lingkaran Maka luas alasnya berupa luas lingkaran Yaitu PR kuadrat Oke Maka kita masukkan angka-angkanya Volumenya tadi adalah 9.856 Sama dengan 1 per 3 Karena R nya tadi adalah 14 R nya tadi adalah 14 Maka kita gunakan P nya 22 per 7 Karena kelipatan 7 22 per 7 Kalikan R kuadrat berarti 14 Kali 14 dikalikan dengan tingginya Ini 14 Oke Ini bisa kita coret ya Bagi 7 dapat 1 14 bagi 7 dapatnya 2 Oke berarti disini sama dengan Ini tetap 1 per 3 Kalikan 22 Ini tadi sudah kita coret Kali 2 Kali 14 Kali itu 7 Sama dengan 1 per 3 22 kali 2 berapa? 44 ya 44 kalikan 14 Kalikan T Oke sama dengan 9.856 9.856 ini tadi volume nya Sama dengan Nah ini berarti 1 kali 44 44 44 kali 14 Hasilnya adalah 616 Per 3 Dikalikan dengan T Oke Sekarang kita kalikan silang ya 9.856 Dikalikan 3 Itu sama dengan 616 Kalikan T Caranya kita kali silang Ini kali ini Kemudian ini tetap ya Nah jadinya seperti ini 9.856 Kali 3 Sama dengan 616 Kali T Oke Ini kita kalikan ya Dikalikan 3 Hasilnya adalah 29.568 Atau 29.568 Kita kasih titik Biar gampang bacanya ya Sama dengan 616 Dikalikan dengan T Oke Maka untuk mencari T Berarti tinggal ini Dibagi dengan ini ya Jadi T Sama dengan 29.568 Dibagi 616 Hasilnya adalah 48 cm Itu Jadi Tinggi dari kerju tersebut Adalah 48 cm Ya Nomor 9 Maka jawabannya disini adalah Yang A 48 cm Oke Kita lanjut ke nomor 10 Perhatikan gambar berikut Ini ada gambar Setengah Bola ya Bangun setengah bola di atas Memiliki panjang diameter 14 cm Dan luas permukaan bangun tersebut adalah Nah ini kita diminta untuk mencari luas permukaan Bangun setengah bola Yang memiliki diameter 14 cm Oke Untuk yang nomor 10 Kita lihat disini ya D nya 14 cm Maka R nya Setengah dari D ya 14 bagi 2 Adalah 7 cm Nah luas permukaan bola Nah luas permukaan bola sendiri Rumusnya adalah 4 Pr Quadrat Atau 4 kali luas Lingkaran Nah Maka untuk mencari luas tengah bola Pada gambar tersebut Berarti Kita Cari luas tengah bola Kalau luas tengah bola Tapi karena disini tadi kita lihat ya Jadi Kalau luas permukaan bola Berarti ini tertutup Tapi kalau luas tengah bola Atau luas Tengah bola pada gambar Berarti kan kita cari luas tengah bola Disini ditambah dengan luas Lingkaran disini Karena ini juga kita Tentukan luasnya ya Karena ditanyakan luas permukaan bangun Bukan luas tengah bola Jadi Luas tengah bola Ditambah luas Lingkaran ya Seperti itu Oke Maka disini saya tuliskan Luas tengah bola Pada gambar Atau luas Gambar Berarti luas tengah bola Ditambah luas Lingkaran Luas tengah bola Berarti rumpusnya adalah Setengah Dikalikan luas bola 4 Pr Quadrat Ditambah luas lingkaran Itu Bisa kita coret ya Bagi 2 dapat 1 Bagi 2 Dapatnya 2 Maka disini Kita tuliskan rumusnya 2 Pr Quadrat Ditambah Pr Quadrat Atau Ini kalau kita tambahkan Jadinya 3 Pr Quadrat Nah sekarang kita masukkan angkanya Berarti 3 dikalikan Karena R nya 7 Maka kita gunakan P 2 2 per 7 ya 3 kali 2 2 per 7 Kalikan 7 Quadrat Hasilnya adalah 462 cm Persegi ya Jadi nanti bisa dihitung Sendiri ya Jadi ini 49 Nanti kita bisa disaling Dicoret ya Bisa dicoba Cara menghitungnya Nanti hasilnya adalah 462 cm Persegi Yang penting langkah-langkahnya Harus sesuai Sehingga didapatkan hasil yang Benar Ataupun tepat ya Jadi untuk nomor 10 Jawabannya adalah 462 cm Persegi Kita lihat disini Nomor 10 Yang 462 cm Persegi Jawabannya adalah Yang D Kita lanjutkan ke Nomor 11 Nomor 11 Berhatikan gambar Berikut Volume bawang tersebut adalah Kita lihat disini Ini adalah Gambar Sebuah Prisma Ingat ya Bedanya Prisma sama Limas Kalau Limas Tujungnya lanjut Kalau Prisma Alas sama Tutupnya itu sama Nah ini Ini namanya adalah Prisma Segitiga ya Karena alasnya Berbentuk segitiga Tutupnya juga Berbentuk segitiga Maka nanti Untuk mencari Luas Prisma Segitiga ya Untuk mencari Luas Prisma segitiga itu Rumusnya Adalah Alas Luas alas Dikalikan dengan Tinggi ya Luas alas Dikalikan tinggi Maka kita nanti Mencari luas Dari segitiga Luas segitiga itu Rumusnya adalah Alas kali tinggi Dibagi dua Jadi kita nanti Cari rumus Luas alasnya Seperti apa Oke Langsung saja Kita simak Penjelasannya ya Jadi luas alas Kali tinggi Nah disini saya Sudah tuliskan ya Volume Prisma tadi Prisma segitiga Berarti luas alas Kali tinggi Maka kita Boleh kita cari Luas alasnya dulu Alasnya tadi Berbentuk segitiga ya Maka luas segitiga itu Alas kali tinggi Dibagi Dua Nah alasnya segitiga Tadi 16 Tingginya 6 Bagi dua Kalau masih bingung Ini ya Ini sudah ada ukurannya Jadi ini Segitiganya Ini alasnya 16 cm Kemudian tingginya Ini 6 cm Dibagi dua Nah ini Berarti sama dengan Alas kali tinggi Dibagi dua 16 Kali enam Dibagi dua Hasilnya adalah 48 Atau ini bisa kita coret ya Bagi dua dapat satu Bagi dua dapat 8 8 kali enam Itu 48 Sedangkan tingginya Adalah 17 cm Nah ini ya 17 cm Tinggi dari Prisma Maka untuk mencari volume dari Prisma Berarti adalah Luas alas kali tinggi Atau 48 Luas alasnya Tingginya 17 48 kali 17 Sedangkan adalah 816 cm Kubik Atau 816 cm Kubik Itu untuk yang nomor 11 Jawabannya yang C Kita lanjut ke nomor berikutnya Nomor 12 Alas sebuah limas Berbentuk persegi Yang panjang Sisinya 12 cm Jika tinggi limas 25 cm Volume limas Tersebut adalah Jadi diketahui Ini limas Limas berarti Ujungnya lancip Pasti nanti rumusnya Ada 1 per 3 Ini bentuknya Persegi Panjang Berbentuk persegi Bentuk persegi Yang panjang Sisinya adalah 12 cm Dan tingginya Dari limas adalah 25 cm Untuk mencari Volume limas Itu rumusnya adalah 1 per 3 Kalikan luas alas Kali tinggi Berarti nanti kita Cari luas Dari persegi Oke langsung saja Kita simak Untuk yang nomor 12 Oke Ini Langsung saya tuliskan Volume sebenarnya 1 per 3 Kalikan luas alas Kali tinggi Sebenarnya 1 per 3 Kalikan alas Alasnya bentuk persegi Maka dimana Panjang sininya Tadi adalah 12 Berarti 12 x 12 Kalikan tinggi 25 Hasilnya Sama dengan 48 x 25 Jadi ini 12 x 12 Itu 144 Dibagi 3 Hasilnya adalah 48 48 Dikalikan tingginya 25 Hasilnya adalah 1200 cm Kubik Itu untuk Nomor 12 1200 cm Kubik Jawabannya yang B Kita lanjutkan Ke nomor 13 Nomor 13 Ini ada Panjang Diameter alas Sebuah kerucut Adalah 14 cm Jika perbandingan Panjang jari-jari Alas dengan tingginya Adalah 1 Banding 3 Volume kerucut Tersebut Adalah G Jadi diketahui Diameter alas 14 cm Kemudian Perbandingan Panjang jari-jari Alas dengan tingginya Itu 1 Itu 1 Banding 3 Jadi kalau jari-jari Alasnya Itu 1 Maka tingginya Adalah Di 3 Sedangkan ini Sudah kelihatan Di sini ya Diameter alasnya Adalah 14 cm Maka jari-jarinya Adalah 7 Nah kalau jari-jarinya 7 itu berarti Tingginya Berapa Oke langsung kita simak Penjelasannya Untuk nomor 13 Sebagai berikut Jadi ini Diameternya Adalah 14 cm R-nya Berarti 7 cm Karena setengah Dari diameter Panjang jari-jari Oke Sedangkan Perbandingan Antara Jari-jari Dengan tingginya Adalah 1 banding 3 Nah maka Tingginya 3 kali Panjang Jari-jarinya Karena 1 banding 3 Berarti sama dengan 21 cm Oke Tingginya Sudah ketemu 21 Kemudian Untuk mencari Volume kerucut Tinggal kita masukkan Satu per tiga Kalikan Luas alas Kali Tinggi Sama dengan Satu per tiga Dikalikan Alas kerucut Itu berbentuk Lingkaran Luas lingkaran Berarti PR kuadrat Karena R-nya 7 Maka kita gunakan P 22 per 7 22 per 7 Kalikan 7 Kalikan 7 Kalikan Tingginya Tadi 21 Oke Kita Coret Sekarang Bagi 7 Ini 1 Berarti Habis Kemudian Ini 21 Sama 3 Ini harus Teliti Tadi Saya Kurang Teliti Jadi Dibagi 3 Dapat 1 21 Dibagi 3 Dapat 7 Oke Sekarang Berarti Tinggal 22 Dikalikan 7 Kalikan 7 7 Kita Tuliskan 22 22 x 7 Hasilnya 154 154 x 7 Hasilnya 1078 cm Kubik Jadi Nomor 13 Jawabannya 1078 cm Kubik Jawabannya Yang C Oke Sekarang Kita ke Nomor 14 Panjang Jari-jari Dua bola Berturut-turut Adalah 2 cm Dan 3 cm Perbandingan Volume Kedua Bola Tersebut Adalah Oke Untuk Yang Nomor 14 Kita Lihat Disini Jadi Kita Harus Tahu Dulu Rumus Untuk Mencari Volume Bola Itu 4 x 3 BR Pangkat 3 Nah Dimana Perbandingan Dua Bola Itu Yang Bola Pertama A Panjang Jari-jarinya Adalah 2 cm Sedangkan Bola Yang Kedua Atau Saya Tuliskan Disini Bola B Itu 3 cm Maka Perbandingan Yang ditanyakan Tadi adalah Perbandingan Volume Perbandingan Volume Kedua Bola Maka Kita Masukkan Volume Bola 1 Berbanding Volume Bola 2 A B Sama Dengan Kita Masukkan Rumusnya 4 x 3 BR Dari Bola A Pangkat 3 Per 4 x 3 PR Pangkat 3 Dari B Karena Yang Diketaui Tadi R Maka Ini 4 x 3 P Ini Bisa Kita Coret Bisa Dihilangkan Jadi Tinggal Perbandingan Antara Jari-jari Bola A Dan Jari-jari Bola B Tapi Kita Pangkatkan 3 Karena R Pangkat 3 RA RA 3 Berbanding RB Pangkat 3 RA Tadi 2 Maka Kita Masukkan 2 Pangkat 3 RB Berapa 3 3 Pangkat 3 Sama 2 Pangkat 3 8 3 Pangkat 3 27 Jadi 3 Pangkat 3 Itu 3 3 3 3 27 Oke Maka Perbandingan Bola A Berbanding Bola B Adalah 8 Banding 27 Karena Tidak Bisa Disedenakan Lagi Jadi Jawabannya 8 Banding 27 Nomor 14 Oke Jawabannya Adalah Yang C Kita Lanjut Ke Soal Terakhir Nomor 15 Soal Nomor 15 Disini Perhatikan Gambar Berikut Volume Tersebut Disini Sudah Saya Bagikan Tiga Bagian Ini Semuanya Berbentuk Balok Berarti Untuk Mencari Volume Balok Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Nah Lebarnya Itu Adalah 10 Karena Ini Panjang Ini Sama Ini 10 Ini Juga Pasti 10 Kemudian Tingginya Adalah 8 Kemudian Balok Yang Kedua Berarti Yang Bagian Ini Berarti Lebarnya Juga 10 Kemudian Tingginya Tingginya Untuk Yang Balok Kedua Itu Jadi Ini Ukurannya Adalah 5 10 Dan 15 Untuk Yang Balok Kedua Ini 5 10 Dan 15 Jadi Ininya Adalah 5 Kemudian Untuk Yang Balok Yang Ketiga Yang Balok Ketiga Itu Adalah Yang Ini Ukurannya Berarti Disini 30 Sininya 5 Ini 30 5 Sininya 10 Untuk Yang Balok Kedua Tadi Bisa Kita Cari Selisihnya Sudah Saya Hitung Juga Disini Oke Langsung Aja Kita Simak Untuk Yang Nomor 15 Jadi Tadi Sesuai Gambar Berarti Volume Gabungannya Adalah Volume Balok Satu Tambah Volume Balok Dua Ditambah Volume Balok Tiga Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Untuk Volume Balok Satu Tadi Bisa Dilihat Gambarnya 22 X 10 X 8 Hasilnya Adalah 1760 cm Kemudian Untuk Yang Balok Kedua 50 cm Dan Balok Ketiga Itu Adalah 30 X 10 X 5 Hasilnya Adalah 1500 cm Kalau Di Total Hasilnya Adalah 4010 cm Itu Jawaban Untuk Soal Nomor 15 4010 cm Kubik Jawabannya Adalah Yang A Oke Jadi Nanti Bisa Dilihat Yang Balok Satu Tadi Kurangnya Berarti Bisa Kita Lihat Tadi 22 X 10 X 8 22 Nya Itu Ini Sepuluh Nya Panjang Sama Dengan 8 Yang Ke Atas Kemudian Itu Balok Kedua Berarti Ininya Sudah Kelihatan Sepuluh Kemudian Yang Kesininya Kesininya Karena Tingginya Adalah 20 Kemudian Disini Tadi Panjang Totalnya Sudah Diketahui Maka Bisa Kita Hitung Kesininya Berapa Kemudian Kesininya Berapa Kesininya Berarti 30 Dikurangi Dengan Yang Sudah Tinggal Segininya Berapa Seperti itu Jadi Untuk Yang Nomor 15 Jawabannya Tadi Adalah Yang 4010 Yang A Untuk Yang Bagian A Berarti Sudah Selesai Kita Bahas Untuk Yang Bagian B Latihan Ulangan 4 Paket 1 Nantikan Di Video Kami Berikutnya Terima 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 Sudah Sudah Meluang Waktu Untuk Belajar Bersama Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dalam Penjelasan Silahkan Apabila Ada Pertanyaan Ataupun Saran Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Dan Yang Masih Ketinggalan Mungkin Bisa Dicek Di Playlist Pembahasan ESPS Matematika Kelas 6 Disitu Sudah Ada Mulai Dari Bab 1 Sudah Kita